Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Rahmat Iqadityanto Sering dipanggil Naseha Ini misalnya 18.10.9.1.2.3.1.0.7 Dan disini adalah pertemuan kegulananan saya Dan maksudnya kita dalam perasaan Yang pertama penelitian dan penulisan ilmiah Jadi saya akan memuraikan tentang CP-nya yaitu capaian pembelajarannya Yang pertama definisi penelitian Yang kedua tujuan penelitian Yang ketiga struktur penelitian dan struktur penulisan ilmiah Yang keempat teknik penulisan ilmiah Dan yang kelima teknik notasi ilmiah Jadi disini untuk bagian yang ketiga Saya akan bagi menjadi dua Ada struktur penelitian dan ada struktur penulisan ilmiah Agar lebih jelas nanya nanti Oke kita lanjut Definisi penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu Dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti Serta dilakukan secara ilmiah Jadi disini Sebenarnya ada kata riset atau kata penelitian Nah itu sama saja Menurut saya Kata riset atau penelitian itu sering digunakan dalam percakapan sehari-hari Atau menjadi spektrum arti kata yang luas sehingga biasanya membuat Bingung kita Iya kita bingung Bingung apa sih arti kata tersebut Nah disini saya akan menjelaskan Untuk pengertiannya Penelitian atau riset Merupakan suatu proses yang dilakukan dengan sistematis Taukan sistematis yaitu terurut dari atas sampai bawah Dan dengan meliputi pengumpulan dan analisis data atau informasi Dalam upaya meningkatkan kita Mengenai fenomena yang telah terjadi Yang maaf Yang telah menjadi Perhatian kita maupun hal yang kita minati Seperti itu Oke lanjut Tujuan penelitian Tujuan penelitian adalah Mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian Melalui proses mencari Menemukan, mengembangkan, serta Menguji suatu pengetahuan Tujuan penelitian terbagi menjadi dua Nah disini saya bagi menjadi dua Yang pertama Tujuan penelitian bersifat umum Kedua Tujuan penelitian bersifat khusus Nah apa sih umum dan khusus ini Saya akan menjelaskan sedikit ya Tujuan penelitian Tujuan penelitian adalah Pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai Tujuan penelitian dicantumkan dengan Maksud agar kita maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian Dapat mengetahui Dan dengan pasti Apa tujuan penelitian itu sesungguhnya Nah disini ada tujuan penelitian Terbagi menjadi dua Yang pertama umum dan kedua khusus Penelitian bersifat umum Yaitulah Tujuan penelitian secara umum Harus Berhubungan dengan konsep-konsep yang bersifat umum Sedangkan tujuan penelitian bersifat khusus Tujuan penelitian secara khusus Harus berhubungan dengan konsep-konsep Yang lebih spesifik Dibandingkan dengan yang digunakan dalam keumusan masalah Oke kita next Struktur penelitian Nah ini tadi yang saya bilang Secara garis besar struktur penelitian terbagi menjadi tiga Yaitu Pembuatan rancangan Pelaksanaan penelitian Pembuatan laporan penelitian Nah dari ketiga ini Ada pun Arus kegiatan penelitiannya Yang pertama memilih masalah Nah untuk memilih masalah Kita Memerlukan kepekaan Terhadap lingkungan kita Misalnya Dampak Negatifnya Merokok Dampak positifnya Melestarikan Pohon-pohon Dan tumbuhan Seperti itu Seperti itu Lalu Studi pendahuluan Yaitu Adalah Studi Exploratoris Atau Mencari informasi Seperti kita mencari informasi Kepada masyarakat Atau Yang lain Sumber-sumber lain Yang ketiga Merumuskan masalah Jelas Jelas Dari mana harus mulai Kemana harus pergi Dan Dengan Apa Cara kita Mengelesaikan permasalahan tersebut Lalu yang ke Empat Hipotesis 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 ini Sebagai tempat Berpijak Atau Merumuskan Anggapan dasar Metode penelitian Dimana disini Menentukan Variable apa Objeknya apa Subjeknya apa Sumber datanya Dimana Jadi Seperti menentukan Variable apa Lalu Menentukan data Apa yang akan Diteliti Dan Dan diperoleh dari Datanya itu Diperoleh dari mana Analisis data Pemerlukan ketekunan Dan pengertian Terhadap data Apa jenis data Akan menentukan Teknis Analisisnya Lalu Ada Menarik kesimpulan Nah ini Kesimpulan ini adalah Jawaban Dari Pertama kita membuat Sobat penelitian tadi Memerlukan kejujuran Apakah hipotesis Hipotesisnya terbukti Atau tidak Lalu Menyusun laporan Memerlukan penguasaan Bahasa yang lebih Baik Dan benar Seperti itu Next Struktur penulisan ilmiah Yang pertama Bagian awal Yang kedua Pendahuluan Yang ketiga Tingjauan pustaka Keempat Hasil penelitian Dan analisis Kelima kesimpulan Dan saran Kenam bagian akhir Nah Di bagian awal ini Terdiri dari Halaman judul Lembar pengesahan Abstraksi Dan kata pengantar Mungkin ada yang kurang Bisa menambahkan Pendahuluan Yang kedua Pendahuluan Yaitu dimana kita Menaruh Latar belakang Memuraikan Mengapa penulisan Sampai kepada Pemilih topik Permasalahan Yang bersamputan Lalu di pendahuluan ini Selain latar belakang Ada juga Masalah Dan pembatasan Masalah Memberikan Batasan yang jelas Bagaimana Bagian mana Dan dari Kesoalan yang Dikaji Dan bagian mana Yang tidak Lalu ada Tingjauan Pustaka Menggambarkan Hasil Nggak Maksudnya Kat Pendahuluan Yaitu ada Tujuan Penulisan Menggambarkan Hasil-hasil Yang diterapkan Dari Penelitian Dengan memberikan Jawaban Terhadap Masalah Yang diteritikan Lalu yang keempat Dari Si pendahuluan Yang masih di pendahuluan Metode Penelitian Menjelaskan Cara Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Mencakup Cara Mengumpulkan Data Dan Cara Analisis Data Dan Yang kelima Dalam Pendahuluan Jenis-jenis Metode Penelitian Yang pertama Seperti Studi Pustaka Bahan Diperoleh Dari Jurnal Atau Buku Lalu Studi Lapangan Data Diambil Langsung Di lokasi Pendahuluan Lalu Ada yang Terakhir Yaitu Gabungan Dari Studi Pustaka Studi Lapangan Dan Studi Gabungan Yaitu Menggunakan Laporan Ditulis Menurut Format Pengurusan Ininya Seperti Itu Selanjutnya Ada Sistematika Penulisan Ilmiah Memberikan Gambaran Umum Dari Bab Ke Bab Isi Dari Penulisan Ilmiah Lalu Ada Yang ketiga Landasan Teori Atau Yang Yang bisa disebut Tingjauan Pustaka Menguraikan Cara Singkat Profil Tempat Diukkannya Kerja Praktik Atau Penelitian Dibuat Bab Sendiri Tidak Termasuk Dalam Landasan Teori Oke Gampat Hasil Penelitian Dan Analisis Disini Kita Menguraikan Hasil Penelitian Yang mencakup Menjelaskan Keterkaitan Antara Faktor Faktor Dari Data Lapangan Yang diperoleh Dan Membahas Masalah Masalah Yang Diajukan Lalu Yang Kelima Kesimpulan Dan Saran Kesimpulan Berisi Jawaban Dari Masalah Yang Diajukan Penulis Yang Diperoleh Dari Penelitian Saran Ditujukan Kepada Pihak-pihak Terkait Bagian Akhir Ya Seperti Data Pustaka Dan Lampiran Lampiran Dari Buku Yang Kita Ambil Oke Kita Lanjut Ke Teknik Penulisan Ilmiah Kita Lanjut Teknik Penulisan Ilmiah Satu Penumoran Bab Serta Subbab Nah Gimana Bab Menggunakan Angka Romawi Ya Dia pake Angka Romawi Babnya Subbab Subbab Itu Dinomori Dengan Angka Latin Seperti 2.1 2.2 2.2 1 Nah Seperti Itu Lalu Ada Penulisan Nomor Dan Penulisan Bol Lalu Subbab Ditulis Mulai Kiri Hurufnya Besar Pond 12 Tebar Yang Kedua Penumoran Halaman Pertama Ada Bagian Awal Bagian Pokok Dan Bagian Akhir Bagian Awal Ditulis Dengan Nomor Romawi Kecil Seperti I Lalu I2 Artinya 2 I3 Artinya 3 Seperti Itu Dan Seterusnya Posisi Di Tengah Bawah 2 Sentimentar Dari Bawah Bagian Pokok Nomor Halaman Ditulis Dengan Angka Latim Dan Bagian Akhir Nomor Halaman Ditulis Di Bagian Pokok Yang Tiga Judul Dan Nomor Gambar Atau Grafik Atau Tabel Jadi Disini Judul Gambar Atau Grafik Diketik Di Bagian Bawah Tengah Dari Gambar Judul Tabel Diketik Di Sebelah Atas Tengah Dari Tabel Bisa Dicernakan Lalu Ada Penomoran Tergantung Pada Tabel Tabel Yang Bersangkutan Misalnya Gambar 3.1 Artinya Gambar Gambar Pertama Di Bab 3 Kalau Ada Gambar 4.2 Berarti Gambar Kedua Di Bab 4 Lalu Yang Keempat Penulisan Depter Pustaka Nah Ini Penulisan Depter Pustaka Kita Pernah Belajar Yang Pertama Ditulis Berdasarkan Urutan Petunjukan Yang Ada Petunjuknya Seperti Formatnya Lalu Pakai Nomor Urut Jika Tidak Dituliskan Secara Alfabetik Nama Pengarang Ditulis Dengan Format Nama Belakang Lalu Nama Depan Misalnya Seha Aditya Jadi Dibalik Aditya Seha Setiap Pustaka Diketik Dengan Jarak Satu Spasi Atau Rata Kiri Tapi Antara Pustaka Satu Dan Dua Di Jarak Dua Spasi Format Nama Pengarang Tahun Jundur Karangan Penjur Karang Nanti Dicaris Bawahi Ditebal Atau Dimiringkan Lalu Edisi Lalu Nama Ya Nama Kota Penerbit Lalu Nama Penerbit Setelah Seperti Itu Lalu Ada Pemutipan Agar Pemutipan Menjadi Sederhana Jujur Materi Yang Diacu Tidak Perlu Di Tentakan Di Bagian Bawah Pada Halaman Yang Bersangkutan Melainkan Cukup Dengan Memberikan Nomor Urut Acuan Dari Dapter Pustaka Format Pengatikannya Menggunakan Kertas Ukuran A4 Margin Atas 4 Kiri 4 Bawah Dan Kanan 3 Space Line 1,5 Teknik Notasi Ilmiah Teknik Penggunaan Kemudian Implementasi Implementasi Ecuan Teoretik Yang Dijadikan Sumber Runjukan Disebut Teknik Notasi Ilmiah Penerapan Dalam Merujuk Referensi Dapat Dapat Berbakan Dengan Berbagai Teknik Atau Cara Yang Mudah Yang Mudah Yang Mudah Dianggap Standar Atau Baku Adapun Aspek Aspek Teknik Notasi Ilmiah Yang Menyangkut Tata Cara Mengutip Membuat Catatan Kaki Dan Menyusun Daktar Pustaka Kesimpulan Dari Penjelasan Tata Pembahasan Ini Adalah Kita Dapat Menyimpulkan Bahwa Dalam Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Memerlukan Rujuan Dari Definisi Maupun Struktur Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Gimana Dalam Terdapat Teknik Format Aspek Aspek Bagaimana Menulisan Daktar Pustaka Catatan Kaki Dan Serta Kutipan Lewat Daktas Ilmiah Sekian Dan Terima kasih Maaf Kalau ada Kurang Salah Perkataan Dan Indahkan Saya Semua itu Kesalahan Datang Dari Saya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Terima kasih Terima kasih.